Makalah saya yang berjudul Tindakan Komunikatif Paling Ketika dan Mencerahkan Pak Ketika Senggul Padahal pun antar belakangnya, saya lihat teman-teman, ruang publik seringkali disengketahkan Klaim atas keperluan pemerintahan wang kakak pada ranah praktis menyebabkan banyaknya konflik yang memarah Tidak hanya pada potensi di Sene Sene Sene, tetapi juga sampai pada lataran penggerusan nilai-nilai dasar manusiaan Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia, jawatan ini adalah contoh nyata dari perhubungan atas ruang publik Juga merupakan aplikasi dari ketidakraturan bagasan dalam penataan ruang publik yang damai bagi masyarakat pelural seperti Indonesia Masyarakat wang kekuler yang dibayangkan Habermas berusaha memadu padankan eksistensi agama ruang-ruang publik Masih nampak bergagam dalam upaya di penyintasinya Memang bahwa itu Habermas tidak up-up dengan fenomena kemasyarakatan di Indonesia Namun gagasannya tentang ruang publik sangat inspiratif bagi penataan kehidupan sosial yang ada di Indonesia Pemungkapan gagasan ini akan berhubungan dengan tindakan komunitatif yang juga akan mengalami pembayaran dan pertolongan sejujurnya di masyarakat Pembahasan yang pertama itu tindakan komunitatif Apa itu tindakan komunitatif? Tindakan komunitatif menurut Habermas mengacu pada tindakan yang diarahkan oleh nomor-nomor yang disepakati bersama Berdasarkan harapan timbal balik diantara subjek-subjek yang berkensel itu Memperliterasi dengan menggunakan simbol-simbol khususnya bahasa sehari-hari Jadi bagi Habermas ini tindakan komunitatif itu suatu hal yang untuk mengungkapkan suatu kebenaran Tidak hanya kita melihat dari satu sisi timbal balik Jadi dia menganggap bahwa tidak memandang sebagai subjek dan objek Yang hanya memikirkan keuntungan satu bihan tetapi sebagai subjek dan subjek Jadi dari subjek dan subjek itu memungkakan pendapat atau berkomunikasi sehingga menghasilkan intersubjektif Ada empat macam klaim dalam teori tindakan komunitatif Yang pertama klaim sebenarnya yaitu kesepakatan tentang dunia alatnya dan objektif Yang kedua klaim ketempatan yaitu kesepakatan tentang pelaksanaan orang-orang dalam dunia sosial Yang ketiga klaim autentisitas atau kejujuran yaitu kesepakatan tentang kesesuaian antara dunia batinnya dan ekspresi seseorang Yang keempat klaim komprehensibilitas yaitu kemampuan menjelaskan klaim-klaim di atas dan mencapai kesepakatan atasnya Komunikasi yang efektif harus mencapai keempat klaim tersebut Orang yang mampu berkomunikasi disebut sebagai orang yang berkompetensi dalam bidang komunikasi Yang kedua itu ada namanya klaim-klaim Uang pabrik adalah semua wilayah kehidupan yang memungkinkan kita untuk membentuk opini publik Wilayah ini menurutnya harus bela jadi dominasi dan saya misalkan semua warga pada dasarnya dapat memasuki ruang yang bergivian Karena setiap individu pada dasarnya adalah warga privat Yang karena sifat kecepatan menyatu kepentingan umum maka mereka memasuki wilayah publik Jadi dalam ruang publik itu kita bersifat tidak ada yang dominan Jadi semuanya itu sama rata Setujuan utama dari ruang publik adalah untuk melibatkan warga negara dalam kainannya menuju kebaikan bersama Jadi di sisi rasional politis Ruang publik terdapat di mana saja karena ia mencubuk Akan mas menghubungkan konsep ruang publiknya dengan konsep masyarakat keluarga Menurutnya masyarakat keluarga terbentuk jika warga negara bebas mencapai kesepakatan Untuk meraih tujuan-tujuan sosial politik mereka Dan membentuk sebuah asosiasi otonom lepas dari kepentingan birokrasi dan pasar Nah yang ketiga itu masyarakat prossekuler Masyarakat prossekuler adalah sebuah masyarakat modern Yang kembali melihat nilai-nilai aneh sebagai sesuatu yang pentil Jadi dulu tuh paham-paham Para ilmuwan sosial itu menganggap bahwa Teori modernitas itu merupakan suatu teori yang bisa memanjukan masyarakat Ternyata semakin jauh berjalan banyak kekurangan-kekurangannya Jadinya masyarakat prossekuler ini melihat bahwa kembali lagi ke agama seperti itu Kemajuan itu kembali lagi ke agama Munculnya bagasan mengenai prossekuler dalam pandangan agrupan Dilatar belakangi oleh beberapa kenyataan berikut Yang pertama bahwa perkembangan naturalisme Semakin mengarah pada impromensialisasi pahaman dunia Terutama pandangan yang menempatkan pengalaman pancah indera Sebagai alat ukur kebenaran dunia Yang kedua Yang ketiga adalah semakin menipisnya nilai-nilai solidaritas warga Jadi warga itu menjadi lebih individu atau masing-masing seperti itu Ini era modernitas Habermas menekankan pentingnya untuk belajar dari agama Dan mentransformasikan nilai-nilai agama dalam kolom sosial Melihat kembali agama sebagai sesuatu yang penting Untuk harga mas harus dilakukan dengan aturan-aturan yang disepakati Pertama harus ada prakondisi Dimana semua anggota masyarakat Dengan tukang metafisik yang bervariasi Memiliki kehendak untuk berkomunikasi Yang kedua Semua warga masyarakat beragama dan tidak beragama Harus menerima prinsip Bahwa negara bergifat sentral Yang ketiga Ada perbedaan luang publik Yang ini luang publik informal dan luang publik formal Dalam luang publik informal Pihak beragama tetap boleh mengungkapkan Bahasa bahan besar yang berus Dan dalam kondisi itu Pihak tak beragama ditutup kerjasatunya untuk memahami Sementara itu dalam luang publik formal Yang berlaku hanyalah argumentasi yang berdasarkan akal Kesimpulannya Tindakan komunikatif mengaji pada tindakan yang diarahkan oleh norman-norman Yang disepakati bersama berdasarkan harapan tipe balik Sedangkan semua wilayah kehidupan yang memungkinkan kita untuk membentuk opini publik Diseput luang publik Nilayah luang publik harus terbebas dari dominasi dan sensor Masyarakat persekuler diartikan sebuah masyarakat modern Yang mempunyai pulihkan nilai-nilai agama sebagai sensor yang berdasarkan Dari pembahasan tadi, adakah teman-teman yang mau bersama mendalami atau yang ingin bertanya? Itu ah siapa? Itu ah siapa? Itu ah siapa? Ya kita berbelah Sebelumnya pernah dengar nama Habermas? Selamat barusan Terima kasih Ada teman-teman yang mau bertanya boleh? Atau mau berbagi informasi tentang pandan kita pada hari ini? Ada teman-teman yang lain yang mau bertanya lagi? Terima kasih 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 Pertama menjelaskan menurut pembahasan sendiri Nah jadi disini pembahasannya itu ada tiga Yang pertama itu namanya tindakan komunikasi Jadi tindakan komunikasi itu sama seperti kata-katanya Itu bagaimana kita berkomunikasi Nah jadi selama ini berkomunikasi itu menurut ilmuwan-ilmuwan sebelumnya itu Menganggap bahwa komunikasi itu bisa jadi antara subjek dan objek Jadi misalnya seseorang itu menganggap bahwa komunikasi itu tujuannya hanya untuk menghubungkan satu orang Nah menurut Habermas ini komunikasi itu harus menjadikan kita itu setara Jadi harus sebagai subjek dan subjek Misalnya nih saya berkomunikasi sama Mbak Santi untuk memecahkan suatu masalah Jadi gak ada dominan antara kita Jadi gak boleh saya yang benar Tapi saya dengarkan pendapat Mbak Santi Mbak Santi menegangkan pendapat saya Kemudian kita menemukan suatu titik terang yang menjadi kesepakatan seperti itu Nah kalau tidak ada tindakan komunikasi ini Takutnya nantinya ada timbulu masalah Masalah seperti bagi satu orang itu tuh tidak adil Misalnya contohnya kebijakan pemerintah Terkait misalnya presiden 3 priode Nah itu kan kenapa kita bilang Gak bisa gak bisa kata kita merasa kita tidak dilibatkan Kalau misalnya kita dilibatkan Misalnya nih saya dirudang Misalnya di form mahasiswa Ketemu DPR, ketemu ini, ketemu itu Terus kita sama-sama mengeluarkan pendapat Apa alasannya harus pemerintahan 3 tahun? Apa alasannya kita tidak setuju pemerintahan 3 tahun? Jadi kita menemukan hasil yang Tiga priode Tiga priode Tiga priode Tiga priode Tiga priode Jadi apa alasan kita? Alasan mereka apa? Alasan kita apa? Jadi sama-sama akhir Tanyaan kedua itu Ruang publik Ruang publik itu sama kayak kita sekarang Ini namanya ruang publik Kita dibebaskan untuk Mengumpulkan pendapat kita masing-masing Yang ketiga itu Masyarakat kuasa kulat Masyarakat kuasa kulat itu Menganggap sesuatu Masalah itu balik-baliknya lagi ke agama seperti itu Bagaimana Mbak Sandi? Nah komunikasi itu kan antara dua subjek Misalnya kan Dengan objek lain Benda mati seperti itu Bisa disimpul subjek Atau Enggak Kalau misalnya Kalau menurut yang habermas Itu kan komunikasi itu Ada timbal-balik Jadinya subjek sama subjek Nanti hasil dari subjek sama subjek Itu ada namanya intersubjektif Kalau dengan Google Google Benda mati? Bukan Google Google Menurut saya kalau menurut teori habermas Kalau kita berkomunikasi dengan Google Namanya bukan berkomunikasi Tapi kita mencetak Ya interaktif Kita nanya Kita nanya Kita nanya Apa gitu Serius Jadi ini loh Jadi sistemnya gimana? Sistemnya gimana? Sistemnya interaktif loh Mbak Misalnya gini Lagi sepian nih Asal dikasih tau Juga bagi Menurut saya itu Tidak termasuk dari Tindakan komunikasi Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Lagi 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 Kalau menurut saya Menurut saya nih Mungkin teman-teman Nanti ada juga pendapat yang lain Jadi kalau menurut saya Kalau dari pengertian Dari Habermas itu Itu tidak termasuk dari Tindakan komunikasi Karena tindakan komunikasi Itu Harus ada Sisi timbal baliknya Emang itu ada Sisi timbal baliknya Tapi kan dia Timbal baliknya Jadi tidak mempunyai perasaan Tidak ada pertimbangan akal Seperti itu Kalau dia mau memberikan solusi Gimana? Kalau dia Seram ini Kalau saya nanya ini Dia mau memberikan solusi Kalau menurut saya Tidak termasuk tindakan komunikatif Karena kita Tidak tahu Lama bicara kita siapa Dan dia robot Karena kan Dia tidak memiliki akal dan perasaan Iya Walaupun robot kan Perancangannya tetap manusia kan Enggak mungkin robot itu Menciptakan Apa namanya Kalimat-kalimat tersebut Karena Di balik Google robot ini kan Manusia juga Tapi menurut saya Tidak termasuk tindakan komunikatif Terima kasih Mungkin teman-teman yang lain Ada yang mau menambahkan? Saya ingin menambahkan Bahwa dulu Sabar mas ini kan Mengupakan keluhan dari Masa perusahaan ini Masa perusahaan ini Yang terdiri dari Orang penahulu Masa perusahaan ini Mereka itu paradigma-nya Masih objektifitas Jadi Objek itu masih menjadi sesuatu Yang awal dari subjek Nah misalkan kita Melihat wanjati Nah kita melihat wanjati itu Misalkan kita subjek Nah Wanjati itu kan objek Kita tidak memandang wanjati itu Hanya sebagai tempat yang tertentu Tapi Kita memandang Wanjati itu untuk Bagi wanjati Bagi wanjati Bagi wanjati Untuk menjadi furniture Jadi Masa perusahaan ini Jadi Yang merupakan pendahulu-pendahulu Dari Habermas ini Memandang Objek-objek Ini harus Dieksprimasi Jadi Itulah yang Diolong oleh Habermas Habermas Maksudnya bahwa Harus Subjek dan Subjek Agar Perjadinya Semua kesepakatan Atau konsensus Nah jika Kita Berkomunikasi Antara Subjek dengan Subjek Maka Didapatkan Semua kebenaran yang Subjektif tadi Nah jika Kita masih Mengambil kepada Kepercayaan Masa perangkat Jadi Kita akan memandang Sesuatu itu Hanya dari Seberapa Manfaatnya Manfaatnya Bagi kita Jadi Kita akan memandang Bagaimana Kita selalu dihukumkan oleh Objek itu Bukan kepada Hati Cacai Kejahat makan Menemukan Semua hasil Atau konsensus Yang akan Kita lalik Terima kasih Terima kasih Ada teman-teman yang lain Yang mau Berdiskusi tentang Pertanyaan Bapak Santi tadi Jadi kalau misalnya Kita Berdiskusi atau Berdialog Bersama Google Dan ada Tiba baliknya Itu termasuk Tindakan komunikatif atau tidak Ada teman-teman yang mau Membagi pendapatnya Mungkin Mas Unyil Mas Adi Pacar dulu mungkin Terima kasih 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 Sudah Terima kasih Tidak dan rekomendasi-rekomendasi kan mungkin kalau saya sih ternyata dibalik ke teori kan kalau memang tidak bisa akhirnya akan ada sepakatan sepakatan kalau cek dan objek juga agak bisa kalau saya sih mungkin nanti kalau saya tahu saya harus pakai Mbak Santi bagaimana Mbak Santi? teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan lagi atau tidak? berarti tadi subjek-subjek bukan subjek-objeknya iya, subjek-subjek jadi setara jadi ada timbal baliknya komunikasinya bertimbal balik tidak hanya satu sisi kalau benar ini contohan sama silpa tadi misalnya ini kita mantangnya dari subjek dan objek misalnya saya berkomunikasi itu saya dengan memantau sebuah buah janti misalnya dia bisa dibuat fungsi bisa dibuat ini jadi kan jadinya juga gak bisa protes kan? mungkin ya jangan jadikan aku ini barang aku kan untuk mengulai bukti kalian jadi dia subjek dan subjek seperti itu kita masuk ke pertanyaan kedua itu pertanyaan Mbak Ida bagaimana masyarakat melihat agama itu sesuatu yang penting? nah sesuai dengan kata dasarnya agama A itu artinya tidak agama itu gak kacau jadi agama itu sesuatu yang tidak kacau nah di agama itu juga ruang lingkung yang dicapuk agama itu tidak hanya sisi akhirat saja tetapi juga mengalut bagaimana kehidupan bermasyarakat kehidupan di dunia termasuk juga kehidupan di akhirat jadi ruang lingkungnya itu sangat luas kan? terus juga agama karena itu merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar bagi kita nah kita kan sudah beranjang nih sudah pernah mereka-mereka para akhir itu mencetus sebuah teori tentang modernitas ternyata saat kita mengalut prinsip modernitas yang dianggap bisa memperbaiki kehidupan kita ternyata tidak sebetulnya begitu jadi kita masih membutuhkan Tuhan untuk ketenangan bagi kita gitu gak? gimana Pak Ida? berarti masyarakat post-reguler itu termasuk kita gitu? ya termasuk kita itu gak semua orang tergantung pandangan mereka masing-masing ada juga yang melihat kan kalau misalnya pandangan setiap orang itu kan berbeda-beda ya kalau mungkin orangnya kuat inginnya agamanya misalnya nih lagi pecaban misalnya nih ada ini pecaban terus kita kalau bagi sebagian orang pasti mikirnya duh ada salah apa ya gitu ya kalau yang introveksi kayak gitu misalnya ada juga yang malah menyalahkan dan lain-lain seperti itu jadi beda-beda tapi teori ini gunanya untuk begini loh ini ada teori namanya masyarakat post-reguler masyarakat post-reguler itu gini-gini jadi masyarakat itu diharapkan bisa membalinkan semuanya itu ke agama ada teman-teman yang mau berpendapat? Mbak Nur, Mbak Isma, Mbak May, Mbak Nadia, Mbak Sati mungkin Mas Alpi, lalu-lalu aja nih ini aku gak lupa ini aku gak lupa ngomong gak sih boleh lah eh iya boleh masuk ya ya baik, salam ya abu-abu-abu-abu jadi kalau kita kasih kalau kebenturan dengan agama jadi komunikasi ini kan kalau kita menjau dari sisi agama terhadap kita atau terhadap kita itu membatasi kita semua karena setiap kita itu di dalam agama itu mengajakkan kita bahwa untuk terbuat baik salah satu dengan komunikasi komunikasi yang baik di agama masing-masing itu kan diajarkan jadi dengan begitu kita dalam komunikasi di Tuhan pasti kita berkodohan pada kebaikan kebaikan yang diadakan oleh agama itu sendiri karena omongnya dari agama itu kan melahirkan adalah tradisi-tradisi budaya-budaya itu kan antarannya dari agar agama itu mengumpulkan patasan sebenarnya itu mengajakkan kita atau mana yang boleh kita ngomong mana yang tidak boleh dapat kepada siapa dengan kalau kita ngomong sama ke bapak kita ngomong sama Allah ini batasan itu diadakan dari sebuah agama yang mematuhi diadakan apa terbang itu terima kasih terimakasih mas sebutnya Mbak Santi iya saya jadi sedikit perantaran melalui tentang komunikasi kalau komunikasi dengan makhluk astral itu gimana Dengan komunikasi kita, kadang-kadang kita ada yang indigo, ada yang bisa melihat secara astral Mereka berkomunikasi, memang ada yang dalam segi psikologi bilang itu mental dia sendiri yang ngomong Tapi secara mistik, dia ngobrol menurut astral, itu komunikasi Itu kalau tentang maku-maku astral itu Mas Alvi Jadi penasaran, kan sama-sama, sebenarnya Jin itu memang ada, tentu ada, dan itu memang nyata gitu Kalau menurut saya, kalau ada makhluk astral itu kan memang ada ya Jadi kalau misalnya kita berkomunikasi sama makhluk astral itu ya memang namanya komunikasi Karena kan komunikasi kan antara dua pihak ya Tidak pihaknya astral, tidak pihaknya gimana, jadi berbalik Tapi untuk diakui secara publik itu enggak pedaganya Jadi kan misalnya kita nanya nih sama Tuyul Jadi kita nanya nih sama Pak Yul, terus gimana dompet saya udah, ini nih udah ada IC-nya nih, ini kamu bisa enggak, ini nyari Tuyul untuk saya Itu kan enggak bisa tuh kita kumpahkan secara umum, saya punya Tuyul, saya ada Tuyul, lah ini dia Kenapa kan, itu mungkin kan, tapi kalau misalnya masalah komunikasinya, kita yang berkomunikasi, karena kan tiba-tiba balik ya Tapi kalau untuk tindakan komunikatif yang diakui secara umum publik, tidak seperti itu Mungkin boleh, salah satu perwakilan astral lu masuk kembangkan Sebenarnya, manusia ini bisa ngobrol sama yang Tuyul, tapi tidak semua orang Jadi saya terbaik kalau punya tempat itu, saya itu masih ada orang bisa pinjam bekas, alat-alat ketika di gelas, nampok, alat-nampok, 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 alat-nampok itu Bukan di daerah Jadi komunikasi itu terjadi memang tidak semua orang Ini di nilmah pada jin Bukan bunian Bunian, bukan? Bunian itu apa? Bunian Bunian itu Usahabat kaya atau berhubungan di alam lain Sekarang jin, Pak, tapi bunian namanya Saya pernah dengar juga cerita itu, makanya emang ada Itu berhargin Menurut yang komunikasi berhargin, seolah seperti kita juga cuma berhubungan dan berhubungan Oke Mereka bisa nih, Pak Mas Niu? Bisa 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 Misalnya, kerajaan kita percaya di mulai yang bisa komunikasi sama orang-orang Jadi salah satunya, karena terjadi gelap, petir, tidak bisa, benar-benar Jadi ini bisa komunikasi ya Pak? Iya, tapi ini kabar Mas pusing coba Jangan tahu, apa itu soal internasi ya Pak? Tentang sebinung gitu Intinya tidak bisa Terima kasih kepada Pak Senyo, saya juga pernah mendengar tentang cerita makhluk-makhluk bunia Jadi mereka itu seperti katanya keturunan-keturunan mereka itu emang masih ada sampai sekarang Dan itu tuh malah kan seperti itu, jadi misalnya mereka mau pesan nanti mereka berkomunikasi minjam apa Minta bantuan bikin apa, seperti itu pasti bisa Dan mereka tuh tinggal di kampung kayak kita, kayak gitu katanya Tapi kan misalnya itu bisa berluaskan informasi tentang rakyat dunia Kita yang mendengarkan, kita tidak semuanya percaya seperti itu Jadi tidak diakui secara Yang berlaku bisa ya Kayaknya kalau tidak ada di mana Aku bayangin rombok Tentang kayak sebuah apa ya Di Bantuan itu Alat-bantuan itu Itu juga semuanya untuk menali Fletcher Itu di Bantuan itu Mau berarti, Pak 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 Karena salah satu buat ayah kak saya itu bisa musikasi Barangnya bener Itu, itu terus Masih yang dengar Tentu-tentu 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 Bunia ya Insya Oke Pertama Bagaimana kita bisa berkomunikasi Sedangkan di zaman modern ini Kita banyak berkomunikasi Dengan gadget di keluarga juga Menurut saya Komunikasi itu Dalam keluarga itu sebenarnya sangat penting Jadi misalnya nih Saya pernah lihat Itu anak-anak yang dibiasakan Menggunakan HP dari gadget itu Terjadi kekelambatan Ketelambatan bicara Karena mereka itu hanya Ada satu arah komunikasinya Tidak tiba balik Bedakan antara anak yang Sering diajak komunikasi sama orang buanya Misalnya Kamu lagi apa? Ngapain? Oh apa gitu Sama anak yang cuma dikasih HP sama orang buanya Saya pernah jumpa anak Umur 3 tahun yang misalnya cuma Nah itu pentingnya orang tua Jadi komunikasi itu memang dibentuk dari orang tua sebenarnya Kalau misalnya anak yang dibiasakan seperti itu Nanti ketika terjuni masyarakat Nanti juga seperti itu Jadi ya dia tuh kebiasaan untuk menunjuk Karena kan misalnya nih Saya anak Mas Unil Papa saya misalnya Saya minta susu aku Misalnya minta susu Saya cuma menunggu di susu Mas Unil ambilin susu Kasih ke saya Nah sebenarnya Ternyata boleh seperti itu Jadi kita harus Biar dia yang mau ngomong kita Terus kita tanyain lagi Terus baru kita ambilin Jadi mereka terbiasa untuk berkomunikasi dua anak Jadi kalau misalnya Di keluarga sudah mulai seperti itu Nanti insya Allah di masyarakatnya Dia lebih aktif bicaranya Kalau misalnya Udah dikasih HP Udah dibentuk dari keluarga yang seperti itu Tidak ada kepercayaan diri Jadi kalau Sebenarnya ini percayaan diri itu dibentuk dari insya Allah Kalau misalnya kita udah Tidak bisa berkomunikasi Untuk saya Percayaan diri itu juga berpulang Mungkin ada tips-tips lainnya Saya belum terlalu memahami Mungkin ada kawan-kawan yang mau sharing Belum punya anak Iya Kalau yang mau Kalau yang mau Kalau yang mau Jadi Di anak nasional laut Itu Pemestan saya pernah Undang Tara satu Penulis Cilik Penulis-cilik Yang namanya Abhinaya Dina Jambila Ini Masih sudah 10 tahun Tapi dia sudah menulis Empat Lima buku Jadi masih kecil Tapi dia sudah menulis Menulis ini ya Bisa menulis buku Jadi kan Kita Belum kanan Ternyata ini Ternyata ini Ternyata Dosen Untuk Perusakan Di Universitas Pada Kita kan Katanya Di pelancaran Kok bisa ya Masih kecil Masih SD Sudah terus buku Ternyata Dibanding itu Ternyata Terima Terima Ternyata Bukan bertanya Kita suka bertanya Jadi Awalnya Kita berkaitan gadget Lalu Akhirnya Si ibunya ini Di Jurnal Malaysia Yang Dari 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 Akhirnya Membuat Pemutusan Kreatifnya Dari Diambil Tunggu 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 Diambil Terus Akhirnya Diajak Ya Pasti Tantrum Tunggu 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 Membaca Dipaksa Dipaksa Tunggu Paksa Dari Orang Tunggu Tunggu Berapa Julang Tunggu Ternyata Tunggu 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 Membaca Membaca Makin Menulis Akhirnya Akhirnya Buat Itu Itu Menurut saya Kalau Dari Isi Isi Apa Tuhan Tidak Tunggu 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 Tidak mengapa? Tidak mengapa? Tidak mengapa? Tidak mengapa? Tapi di sisi lain Jadi tidak Pada sisi posisi itu tidak berlalu gaya Jadi di sisi lain Ada sisi negatif Kemudian ada para laku Bisa di alatkan Jadi Yang menarik ini adalah Perang orang tuanya Orangnya ini sempat berlaku Susah sekali Karena ibunya tidak bekerja Tidak berlaku dosen Tidak berusaha anak-anak Tidak berusaha Tidak berusaha istri Tidak berusaha Tidak berusaha Apalagi Biasanya kalau anak-anak Laku yang dikasih gajar sudah dijem Tidak berusaha di asum Jadi perbalaannya ini tidak sangat besar Nah Memang perlu sekali agar Tidak berusaha Tidak perlu sekali Ditanamkan untuk Budaya Sikap kritis Perpikir kritis Tidak sampai ketika Sudah 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 Kita harus mengajari Sikap kritis Tidak Mau satu, mau tiba-tiba sudah bisa berinteraksi ya Mulai pelan-pelan diajari, mau apa Jadi, kebiasaan diajari, betul-betul menyampaikan apa yang dia inginkan Menjadi pikirkan, yang ingin itu persampaikan Sekarang, pelayan ini kasih kelinan, kalau pilihan ini atau ini Lain kali ini, kali ini, kali ini Jadi, gak ada kebiasaan diajari, dia bisa memiliki keo, yang punya lebih baik Itu kan bukan pikir sebetulnya Tapi memang, kembali lagi, sebetulnya Kebiasaan itu yang tergantung keluarganya, kalau di Indonesia kan Kalau di luar biasa kan begini ya, kalau sudah menikah kan tidak pasti Karena belum menikah ya, kerja itu sudah pasti keluar dari orang-orangnya Kalau di Indonesia kan masih belum, bukan yang masih Kalau sama orang tuanya, gitu Padahal sudah menikah juga ada yang, mungkin karena Belum bisa punya apa seri sama orang tuanya Itu kan kadang, mau ngasuh Orang tua sama KKNN-nya itu beda Itu tantangan saya sendiri kalau di Indonesia Jadi, karena kalau kita inginnya, anak-anak ini gak di ini Gak dikasih gecer, kalau banyak kami Maka, kalau KKNN-nya itu bisa biarkan Yang lebih capek, dan sebagainya Ya, karena itu agak sulit Si anak ini agak menerima Bidikan dulu dari orang tuanya Yang kata-kata, kalau itu, kalau di Indonesia Kenapa, itu kenapa juga sebetulnya saya Karena di sini, karena anak-anak ini Yang kayak aktif lagi di luar negeri ya Karena menurut saya, di diri saya juga berbeda Itu banyak yang berperang dalam melakasuk anak Maka itu mungkin ke Bapak-bapaknya Dan di luar negeri ya Nah, yang penting itu adalah Ketika di luar bukti itu Dia berani mengkomunikasikan pendapatnya Nah, mengkomunikasikan pendapatnya Ya, sebetulnya harus dirasakan dulu Dari pikir, pikir, kritisnya itu Jadi, para saya sih, menurut saya Ini, baru sekali jatah itu itu Dengan yang disampaikan ke Asia Ya, jadi memang di luar bukti Seharusnya, kita bisa menerima sesuatu Dan itu sudah berdasarkan pada pemikiran publik Jangan sampai kita cepat Berita-berita tentang pikasius Ustadz Abdul Somak lain Yang tidak boleh Di Singapura, ya kita banyak sekali ya Sampai ada yang berkontes di Singapura Lalu ada ancaman Ancaman apa-apa namanya Ke Singapuranya Padahal kan, kenapa dulu kan harus ditulis Terus ditulis dulu, itu kenapa Nah, itu juga Penting sekali, sebetulnya saya Terima kasih kepada Pak Sabi Jadi, itulah pentingnya peran orang tua Sebenarnya dalam bentuk Komunikasi anak sederhana di tinggi Jadi, orang tua itu jangan males Seperti itu, jadi harus Terus, lanjut-lajutlah Seperti itu dikomunikasi Dua arah kepada anda Mungkin teman-teman yang lain Ada lagi yang mau sharing Mungkin yang berkiru Mas, DTK di Singapura DTK di Singapura Itu kan Terlalu tadi masukkan DTK Terlalu tadi di Singapura Pernahkah Ketika kita di Singapura Misalnya di Singapura Kita di Singapura Terlalu tadi Ini tidak satu lagi Sesuatu lagi Semuanya, bisa Kemudian apa? Kita sama satu lagi Nah, kita tidak berkiru Kita identifkan Kitaernah komunikasi daripada Kita tidak bisa Ini, ini Ternyali di one-one-one ini Ini Kita selalu Berperan di Singapura Sikap kira Untuk cara ini Bisa kita Kita Seperti itu Itu Jadi, ini kan Keputus Misalnya, saya kaya, bintang tanah, jangan gitu, tapi waktu mulai, waktu bintang-bintang, habis itu, kemana sih itu nge-report? Nanti ada yang mau prorongan, mau ada tidak? Perlukan yang berhadapan, nah ini kan budaya yang terjadi di tempat kita sendiri Nah, ini, solusinya dimana? Jadi, kita berada di sini Terima kasih kepada Mas Bunyi, mungkin saya akan melalui distribusinya Menurut saya, kita tuh misalnya, ngajak ngobrol seseorang, biar kita tuh ada komunikasinya gitu, ada ilmunya gitu dapat dari orang Kan kita gak tahu yang itu dapatnya dari mana ya Jadi, misalnya, tanya-tanya seperti itu dan dia main HP Itu menurut saya, kita tidak bisa memaksakan sebenarnya Mungkin kita mau, misalnya, ya aku ketemu Mas Alkin, aku gak kenal sama Mas Alkin Terus, aku nanya, Mas, mau kemana? Kata Mas sendiri, kan? Mau ke Jogja, katanya Terus, dia main HP lagi, misalnya, cekan sama pacarnya Kan kita gak tahu dia berkomunikasi dengan siapa, kan? Mungkin saya bilang, mungkin dia memiliki kepentingan lain Atau dia emang sibuk atau kerja dari rumah, kan kita gak tahu Mungkin saya ngomong, Mas, kalau diajak ngobrol, lihat saya dong, gak sopan banget Kan mungkin kayak gitu Nah, itulah pentingnya kita tuh sebenarnya selalu memahami seperti itu Dan kalau solusinya sebenarnya boleh banyak-banyak di, apa ya Banyak-banyak diberitahu mungkin kayak di media sosial atau gimana Emang yang papan ya gitu, misalnya Tata, apa ya Tata, bukan tata-tata itu kan, tata normal lah Norma-norma di masyarakat yang jarang Yang jarang diketahui oleh masyarakat tua sih Yang pertama, misalnya sering ini Jadi kan kalau misalnya informasi itu sampai mereka misalnya Jadi mereka merasa, oh iya ya, aku kemarin-kemarin itu kebanyakan main HP ya Ternyata kalau orang aja ngobrol, seperti itu Mungkin seperti itu Jangan kan orang lain, kita aja misalnya kadang-ngobrol tuh Masih ada juga yang main HP, mungkin kita gak tahu kan Mungkin dia dihubungi orang tuanya Atau mereka punya bisnis lain Atau ada yang ngejar apa Kan kita gak bisa ngomong, lihat aku dong Mampu banget, mungkin kayak gitu Tapi, kita lebih kebanyakin di literasi digital atau literasi informasinya Tentang tata cara berkomunikasi dengan orang lain Mungkin seperti itu Ada teman-teman yang mau menambahkan lagi? Tidak ada lagi diskusi apa saya tutup? Udah lagi, bukan terima Tidak ada di diskusi hari ini Itu saja yang bisa saya sampaikan Saya kembalikan ke Bapak Terima kasih Terima kasih Ya, terima kasih 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 Rasyonalitas, ada rasionalitas, 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 asingat. Nah, ini terkait dengan konsep tentang keuntungan komunikasi aktif, Jadi, rasionalitas, 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 dalam perspektif pembangunan emas, yang pertama pembangunan emas ini orang yang menolak kosmogenisme. Jadi dia, dia masih mendelang mobilisme. Dan ciri khas dari mobilisme juga adalah percayaan pada rasionalitas. Rasionalitas. Kalau kosmogenisme itu yaitu menolak, tapi ya rasionalitas, enlightenment. Rasionalitas, enlightenment itu apa? Rasionalitas yang berbasis pada aku, itu dari kursus. Saya mempikir, maka saya ada satu, rasionalitas yang dilakukan. Itu yang ditolak dari kosmogenisme. Tapi, apa emas masih mencoba untuk memperkenalkan. Jadi, ada perlahan-perlahan dalam projek kursus ini. Dan tanaman rasionalitas. Kita bisa belajar dari dua perasionalitas. Ada juga sudah. Pasionalitas yang... Yang mempunyai tujuan. Yang kemudian itu dicapai secara lebih lama. Dan tanaman rasionalitas. Kalau kita mempunyai tujuan itu pasti akan ada. Apa namanya target-target. Cara-cara. Ini terasa bekas. Apa namanya instrumen tajar itu. Karena instrumen itu alat. Jadi, secara berpikir lebih kurang bersifat. Matematis, teknikal. Itu terkait baik. Ini yang sebenarnya rasionalitas. Mungkin. Ini juga menghargai menjadikan rasionalitas. Dan kemudian, mungkin terbaik. Dan ketika apa-apa yang jelas. Dan kemudian, Tapi ada projek kursus yang... Apa namanya? Projek kursus ini lah. Orang serik. Yang terlalu dihubungi juga. Terlalu dihubungi juga. Ya, berjalan p formulas. Dan memang terlalu dihubungi ya. .. Ini yang kemudian membentuk rasionalitas komunikasi. Menurut teman-teman, rasionalitas komunikasi tidak terbentuk dari rasionalitas informasi. Tapi dibentuk oleh rasionalitas informasi. Nilai-nilai itu apa yang ada kebaikan bersama? Nilai-nilai yang dapat mencukupnya suspensi suatu masalah. Itu menurut dia. Dia biasa mengambil komunikasi. Kalau dia mengambil komunikasi geliberatif. Geliberatif itu, insya Allah. Jadi geliberatif itu, insya Allah. Jadi inti dari rasionalitas komunikatif dan tindakan komunikatif adalah Jadi inti dari komunikasi geliberatif. Dan karena itu, dia juga membiarkan hatinya. Sebenarnya, profisi atau ruang kundi. Ruang kundi itu suatu ruang. Ruang ini aneh. Sebenarnya, Ruang di mana kita ada intervensi dengan rakyat. Itu uang. Intervensi artinya, dengan pengertian, dan kemudian negara bisa ditunjukkan dikting, kamu harus menganggap, kamu harus menganggap, kamu harus menganggap, itu tidak terlalu. Kalau negara masuk disitu lagi waktu itu tidak ada. Konsep orang publik ini sebenarnya dia pelajari. Ini sebenarnya konsep yang berbeda. Ini pelajari yang dia terbuka. Yang berlaku daripada revolusi di mahasiswa. Dimana waktu itu memunculkan kuas projuris. Ini masuk dari ruang mahasiswa. Jadi ada kuas projuris, ini mereka Ini mempunyai semacam kuas projuris yang mereka bertemu di suatu tempat-tempat. Ini mempunyai semacam kuas projuris. Sebenarnya, kuas projuris. Ini adalah ruang mahasiswa. Yang berlaku, yaitu sosial 4. Hari itu, seperti itu, atau 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 sebuah karya. Yang memperlukan untuk ngobrol, masing-masing. Itu dan kemudian, dari sini tidak ada tidak ada warna-warna Orang bebas ngomong, cuma Ini kan menjadi bias Bias atau bias Jadi topik perbicaraannya Bias Nah disujurnya lain Itu ada juga Orang-orang yang menggunakan Ini kelas pemerintah Tapi mereka juga ngomongin banyak hal Awalnya sebenarnya yang Dideorisasikan oleh hal-hal yang Itu iya Ruang perjuisi, ruang sosial perjuisi Tapi kemungkinan karena ada mitik Macam-macam kemungkinan Di sana kan ada ruang Orang-orang 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 Yang kemudian Dari yang kemungkinan Ini nanti Bisa mengucapkan Bisa mengucapkan Bisa mengucapkan Bisa 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 Berita Bisa 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 Jadi Lalu dan harunnya harun-harun semuanya apalagi semua mulut menjadi logik itu yang menurut mas ruang-ruang bukti ini bisa telah dirikan masyarakat ini makanya kalau ada maklumat itu terpisah baru-baru sekarang orang, kalau mau mengenai maklumat maklumat itu sikit tempat-tempat itu masjid terbincang itu juga ini yang mas itu adalah kaktuk-kaktuk uang-uang dikenal bisa bersekusi kontrol untuk kesempatan dan ini ya di atas terbincang luar 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 Atau jadi ada ruang khusus-khusus diri Jadi disitu ada, karena ada rasu-rasu omonegatif, maka juga ada diincarkan koronan Itu diriakannya yang diarahkan oleh alam Rasu-rasu omonegatif, bukan? Dan, disini maka Errornya Yang diarahkan Maka di dalam Misalnya, itu adalah sujek-sujek Maka kita menunjukkan Itu sebagai inter-inter-sujek Ruang publik itu adalah ruang tempat antar-sujek Yang diarahkan Kemudian, membutuhkan alam Di persumul Rasu-rasu omonegatif Di situ saja Disitu saja aku tentang Perancis 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 Nah ini, ini membuat masyarakat sehat Meskipun nanti misalnya Ada perbedaan-perbedaan pendapatan Tapi, misalnya ini ya Ini ada uang kursus Uang kursus Uang kursus Uang kursus Cuadang kursus Uang kursus Uang kursus Uang kursus Uang kursus Nah Apa namanya Yang sedang kemuliaan Ada maksud Misu ada maksudnya Makanya Di ruang musuh Agama Agi dan Kemudian Terbawa ragu Dan dalam pengen masalah terbentuk Agar maju Bahkan semuanya Bukan semuanya Bahkan semuanya Walaupun diakili Dan memiliki kesalahan Nah Habis laku saja Sudah Kuangnya Sudah Kemudian ketika Memiliki Memiliki Pasti Kesalahan Pasti Kalau kemarin Kemarin itu juga Kebunnya itu Karena bisa diperlangan Kesalahan Karena itu Anggerikan Masalah Dulu Perfuse Dan kerja Terbawa Di Eropa Meskipun kerja-kerja itu Lebih Seperti Tetapi Saya tidak mahu Melainkan dan mengaktifkan yang dalam bahagiannya seperti itu krisis karena maksudnya adalah krisis, krisis, krisis kebudayaan orang ini tidak tidak ada lagi orang ini tidak ada lagi agama, hormat maksudnya kebudayaan misalnya di belandang terakhir-terakhir let's go Dutch orang-orang inggris itu itu banyak sedih-sedih bahagian di belas list ini sebenarnya awalnya ada tiga protestan untuk bergiruan ketika protestan Kalimis Kalimisnya itu bahwa bahwa Tuhan yang menyusul dan menentukan itu sebab kebudayaan tapi apa ciri-cirinya yaitu adalah makhluk di dunia Kalau kita, biasa, siapa yang mengajak, siapa yang mengajak, siapa yang mengajak Orang-orang yang tak ada, kita ke seorang gimnasah tahu Tidak ada, kecuali ada yang melatakan sayangnya Kalau tidak, semangat berbeda, sudah pada tahu Ada implisif di dalamnya berada Sebelum lagi, kalau ada yang besar, ada yang di fitur Itu kan banyak yang sudah terkes Matem-matem Jadi, kalau wakil itu bukan Agama selalu diubahkan publik Di Indonesia, lebih begitu Jadi, kemudian Pertanyaannya kan Jadi, Kenapa ini agama yang boleh Persisikan di dalamnya? Jadi, ini adalah kontrol terhadap di Indonesia Yang semakin menjadi masyarakat Itu agama semakin terlajar Jadi, agama semakin menjadi Jadi, agama masuk ke luar pribadi Itu benar-benar Tidak semakin terlalu menerapi Bahwa ada Hukum agama Bahwa hukum agama tidak menjadi hukum negara Itu terjadi Ya, ada Ada, makanya ada juga Ada Hukum agama Hukum agama tidak Masyarakat plural Ketika terargumentasi Agama ini juga harus Yang disesuaikan Duhi iman Traksinya tersebut Jadi, bahasanya Enggak berasa Subjectir Tapi berasa Subjectir Yang semua agama bisa Bisa Atau Atau Kemudian bersepakat Jadi, jadi Tersebut Makanya Orang Kalau Misalnya Isunya Tentang Kenapa 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 In Sebeluh Ba Kenapa 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 Misu tentang HIV itu suatu macam, itu kalau beruang berwaku itu ya Bagaimana segera, berdasarkan berdasarkan masalah. Perkasaan ini adalah bahasa kitab suci, atau objek yang sebagainya orang. Tapi, kalau tak sama-sama menggunakan bahasa kitab suci, jadi kemudian, Nah, post-sekular masyarakat, post-sekular, jadi ini istilahnya yang digunakan dalam masyarakat, post-sekular society, jadi yang post-sekular itu masyarakat. Bukan berarti kemudian kembali kepada agama, artinya kemudian agama, bisa maksud Allah, jadi diurah magis seperti saya, diurah magis, beda daripada masa sekular, memang masyarakat sekular itu meninggirkan, agar memiliki kemudian. Tetapi kalau masalah yang dibat, itu ya semuanya bisa masuk ke luar publik. Tentu aja semuanya, semuanya semuanya, semuanya semuanya, semuanya semuanya. Bukan, karena itu tidak ada. Gambarannya seperti orang musuh. Atau ini ya. Kalau karyat dari awan-awan, misalkan yang selatan, para berpulit. Itu kan semangat boleh dan tidak tanya Atau menang, 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 menang Kalau itu itu tidak boleh Tidak boleh itu Tidak boleh itu karena kemudian ada yang menonjol Tidak boleh itu Tidak boleh masuk ruang BKR Nah kalau kita doa diskusinya ke Terus lagi Apakah Jadi wang budi Atau mas Bisa Ini bisa Kita Punyakan Untuk Kajian pada suara Tidak boleh Kalau perpustakaan Tidak tidak terjadi komunikasi yang baik Itu akan Tinggul prasangkai Tidak mengenakan Misalnya nih Staf perpustakaan Staf perpustakaan Yang Perpustakaan Seperti Tidak 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 Menggaitan orang, maksudnya dalam perusahaan, atau sebetul-sebetulan Itu bagaimana menggunakan konsep keuang dunia Kalau saya Pak, kalau saya untuk promosi dan pusatnya sendiri itu bisa melalui media sosial Jadi kan kita bisa meng-create hal-hal yang menarik seperti itu Promosi Promosi perusahaan yang menarik, begitu Kemudian juga dalam akreditasi perusahaan sendiri Jadi ada itu poin tentang promosi-promosi itu bisa jadi pamflet, bisa jadi Kemudian beli sebuah buku terbaru, seperti itu Seperti perpustakaan ini ada Jadi ada buku baru di pajang gambarnya kan, di Instagram Ditulis sinopsisnya, seperti itu Sama seperti Ipus Nes, Ipus Nes juga ada buku baru itu ya Dan nganterinya mungkin seribuan orang Karena ada buku-buku yang paling terbaru yang dicari orang yang favorit orang, seperti itu sih Ya Ya Tetapi itu nanti masuk di dalam aspek yang lain mungkin ya Bukan keuang dunia Keuang dunia ya nanti Sampai keturunan Di dalam aspek yang nanti Bukan keuang dunia Itu mungkin Bagaimana Bagaimana Buku bisa keuang dunia Yang sesuai dengan Kursi wang dunia Sampai keuang dunia Kalau dia wang dunia Yang mengaji Mana di diciptakan kepada Keuang dunia Kursi wang dunia Yang ada dunia Apa namanya Ada orang-orang suara diusul, menjadikan taman Bagaimana orang bisa memaksimalkan orang-orang suara diusul Nah itu bagaimana bisa memaksimalkan orang-orang suara diusul Menjadikan orang-orang yang saya tidak tahu bagaimana cara memaksimalkan orang-orang suara diusul Mungkin boleh menjadikan, siapa tahu Masa yang masih diusul, masa yang masih diusul Masa sekulah ini Bagaimana memaksimalkan orang-orang suara diusul Itu ya politikasi Tapi Kalau itu kan sebab Tidak ada yang sadar ya sekarang, ada yang sadar Sebenarnya tidak berlaku apa-apa, diusul, tidak sadar Dulu dioriden, dioriden diusul, diusul Itu kan, itu menanggalkan seorang suara diusul Itu pernah ada yang susul tentang Bagaimana boleh berdasarkan diusul Bagaimana untuk diusulkan Baru berarti ada yang berlaku Dengan agumenasi Bagaimana 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 yang berjentuh Habarnya Sed結果 Berkomunikasi dengan kawan-kawan sekolah Nah, di sini Berada ini Bagaimana Dalam езi Wesley Sehingga Kejah yhtian Pencapa Biasa Musyum kalau tidak berhasil, kalau tidak berhasil. Artinya apa? Ada integrasi dengan keadaan kesehatan sosial. Dan itu kan sama-sama. Orang berpikir badan, tapi badannya harus juga berpikir kesehatan. Karena kami bisa melihat orang lain, dan kewajara lain, dan semangat akan tidak bisa perempuan yang sebeginya. Jadi kajak, saya telah kekak. Ini adalah kajak, ini adalah kajak, ini adalah kajak, ini adalah kajak, dan itu namanya kajak, ini adalah kajak. Saya kira begitu ya. Kajak. Kaja. 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 Saya tanpa tiga ini. Jangan lupa. Tidak. Nol. Kaja. 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 Yang.